Sersan 2 KKO Anu Merta, Usman Janatin Bin Ha. Muhammad Ali adalah salah satu dari dua anggota KKO Korps Komando, kini disebut Korps Marinir Indonesia, yang ditangkap di Singapura, pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Thohir, ia dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada Oktober tahun 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonnell House yang berada di pusat kota Singapura pada tanggal 10 Maret tahun 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Ghani Bin Aruk berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. Karir militer, ia mendaftarkan diri ke Sekolah Calon Tamtama Koal, Secatamko, di Malang pada tahun 1962. Dengan tahapan seleksi ia berhasil lulus. Berbagai latihan fisik dan mental dilalui Janatin, hingga dinyatakan lulus pendidikan pada tanggal 1 Juni tahun 1962, Janatin mendapatkan pangkat prajurit 3 KKO. Tugas pertama Janatin yaitu mengikuti operasi sadar di Irian Barat untuk memastikan penyerahan kekuasaan berjalan lancar. Meskipun tugas di Irian Barat telah dilaksanakan dengan baik, namun tugas negara yang lain telah menanti Janatin dan prajurit Koal yang lain yaitu Oper Dwi Korai yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno. Biografi Janatin lahir di Desa Jatisaba, Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 18 Maret tahun 1943. Ia lulus dari Sekolah Menengah pada tahun 1962. Pada tanggal 1 Juni tahun 1962, ia masuk Korps Marinir Indonesia. Selama konfrontasi Indonesia-Malaysia, ia diangkat sebagai salah satu dari tiga relawan untuk melayani dalam sebuah operasi militer yang disebut Komando Siaga kemudian berganti nama menjadi Komando Mandala Siaga yang dipimpin oleh Wakil Laksamana Madia Udara TNI Omar Dhani. Kemudian ia ditempatkan di Pulau Sambu, sekarang berada di wilayah Kepulauan Riau. Pengeboman McDonnell House Pada tanggal 8 Maret tahun 1965, dia, Harun Thohir, dan Ghani Bin Arup ditugaskan untuk melakukan sabotase di Singapura. Dilengkapi dengan perahu karet dan 12,5 kg, 28 pn, bahan peledak, mereka diberitahu untuk membom sebuah rumah tenaga listrik, tetapi sebaliknya, pada tanggal 10 Maret tahun 1965, mereka menargetkan bangunan sipil, bangunan Hong Kong and Shanghai Bank, yang sekarang dikenal sebagai McDonnell House, menewaskan tiga orang dan melukai sedikitnya 33 lainnya, yang semuanya warga sipil. Tertangkap dan pengadilan. Ketika melarikan diri, Janatin dan Thohir pergi ke pantai, sementara Ghani memilih rute yang berbeda. Janatin dan Thohir menyita perahu motor, tetapi di laut perahu motor rusak. Mereka ditangkap oleh pasukan patroli Singapura pada tanggal 13 Maret tahun 1965 dan dihukum karena pembunuhan, karena mereka telah mengenakan pakaian sipil pada saat itu dan telah menargetkan bangunan sipil, dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Singapura. Mereka dihukum gantung di penjara Changi, Singapura, pada tanggal 17 Oktober tahun 1968. Jenazah Janatin dan Harun dibawa kembali ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.